Intro Ada penyakit kolbu Sering disebut istilah kita dengan penyakit hati Saya tulis pakai bahasa Arab Saya tidak perlu artikan kembali karena dulu di awal pertemuan kita pernah bahas ya Silahkan anda rujuk kembali rekamannya Jamaknya disebut dengan kulubun Penyakit kolbu jamaknya disebut dengan kulub Bila yang dimaksudkan penyakit kolbu Maka istilahnya oleh Al-Quran Dan ini yang mendapat perhatian dari Al-Quran Hati-hati ya Baik Istilahnya tidak disebutkan dengan daun Tapi diistilahkan dengan maradun Marad Berbeda istilahnya Saya ulang Yang kedua penyakit kolbu Sering disebut dengan penyakit hati Iri hati Sombong Ria Dikkan Merasa paling hebat dalam kehidupan itu penyakit hati itu Ini diistilahkan oleh Al-Quran yang kata marad Menyerangnya bukan kepada fisik Tapi pada sumber wuh kita Sumber jiwa Ke nafas menyerangnya Masuknya kesini ke kolbu Jamaknya kulub Tidak sedikit manusia yang sehat fisiknya Tapi memiliki penyakit yang kedua ini Ini yang paling berbahaya Maka disebutkan dalam Al-Quran misalnya Surah kedua Al-Baqarah ayat 10 Posisi paling kanan Di pertengahan sedikit agak ke bawah Fi kulubihim Kulub Marabun Jelas ya Fazadahumallahu marabah Ada orang-orang yang memang di hatinya punya penyakit Bahkan nanti punya nama sendiri ini Orang kena penyakit fisik Itu tidak punya nama khusus di Quran Tapi orang yang kena penyakit hati Namanya spesifik Ada nama khusus Munafik gitu kan Pelan-pelan ya Ini obatnya disebut dengan syifah Disebut dengan syifah Kur'an surah ke 17 Ayat 82 Saya belum tuliskan tadi Kur'an surah ke 17 Al-Isra Ayat 82 Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah Dan kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran Saya ulang Kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran Yang isinya bisa jadi obat Awas hati-hati ya Bisa jadi obat Petunjuk untuk mengobati penyakit hati Penyakit kolbu Jadi kalau ada di antara kita misal Atau kerabat kita Tetangga Misal Yang Teridentifikasi terkena penyakit kolbu Iri hati Sombong Itu gak usah pergi ke dokter Enggak akan ketemu obatnya pak Enggak percaya silahkan cek Doktitansi saya tinggi nih Kenapa Enggak tahu tiba-tiba saya marah sama orang itu Memang kenapa perasaan bapak Saya iri Biar keadaan dia Enggak ada obatnya Silahkan cek aja Enggak akan ketemu itu Enggak ada Yang isinya itu bisa menjadi obat Dari penyakit yang mungkin diderita Penyakit kolbu maksudnya Jelas disini Nah alasan dari sinilah Kemudian Kita coba akan tuangkan ayat-ayat Quran Yang terkait dengan obat penyakit-penyakit kolbu ini Lebih spesifik terkait pembahasan sifat iri hati Jadi kalau kira-kira ditemukan Gejala-gejala seperti ini Nampak dalam kehidupan kita Apa obatnya kata Quran Mungkin kita tidak Tapi dalam keluarga mungkin bisa terasa seperti itu Nanti kita lihat gejala-gejalanya Dan bagaimana kemudian obatnya diturunkan Sekarang kita ambil dulu bahasan bagian pertama Biasanya kalau dokter fisik ingin menjelaskan Tentang obat Itu diawali dengan bahaya penyakitnya Hati-hati ini ada bahaya virus ini Virus ini bisa menginfeksi ini Ini hasilnya akan begini Sekarang perhatikan Perbandingan dampak penyakit hati Terutama iri hati Dibandingkan dengan penyakit fisik Baru kemudian kita ambil obat Sesuai dengan kadarnya Satu Saya boleh hapus dulu ini Perhatikan betul ya Ini bahaya penyakit kolbu ini Pertama Bahaya penyakit kolbu disampaikan oleh para pakar Para ulama Bahkan diakui oleh para dokter Itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik Orang yang kena penyakit fisik Itu belum tentu bisa menyerang kolbunya Tidak sedikit orang yang fisiknya bermasalah Tapi hatinya masih jernih Maaf ya Pernah menemukan orang yang sakit kaki sampai lumpuh Tapi masih baik prasangkanya Pernah ada begitu? Masya Allah agim itu punya adik dulu kan Adiknya lumpuh Ya kena penyakit luar biasa Tapi prasangkanya pada Allah baik selalu gitu ya Ibadahnya rajin, prasangkanya baik Saat yang lain ngumpulkan uang Bahwa beliau bermakan uangnya Macem-macem Jadi tidak selalu penyakit fisik itu Akan berdampak pada keadaan hatinya Saya di Bekasi pernah ditanya Beberapa pekan yang lalu Seorang nenek bertanya pak Diwakilkan pada seorang bapak Ustaz Saya ini lumpuh Lumpuh Solat saya sambil duduk Bagaimana keadaan solat saya diterima gak? Saya sampaikan Masya Allah bu Ibu lumpuh masih mau solat Tidak sedikit orang yang jalan di sana Dia gak mau solat Ada orang kakinya di vonis lumpuh secara medis Masih mau solat pak Ya orang yang bisa lari-lari Masya Allah Sebelum adan subuh udah olahraga Lari Tapi solat ditinggalkan Tidak sedikit yang didapati demikian Jadi penyakit fisik itu Belum tentu bisa berdampak buruk pada keadaan kolbunya Tapi sebaliknya Orang yang terkena penyakit kolbu Itu sudah pasti akan berpengaruh pada fisik itu Dua-duanya ikut sakit itu Lihat keterangan ayatnya Demi jiwa yang telah kami sempurnakan penciptaannya Dalam kolbu itu ada nafas Dalam jiwa itu kami ilhamkan Dua sifat yang saling bertolak belakang Itu sudah pasti itu Satu disebut dengan sifat takwa Dorongan kebaikan Sekali lagi Disebutkan selama 115 kali dalam Al-Quran Disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran Sifat takwa Dorongan kebaikan Yang mendorong itu malaikat pak Jadi ada malaikat dalam sekitaran kita Yang selalu mendorong pada kebaikan Bukti paling gampangnya begini Kalau sudah masuk waktu solat Anda dengar adhan Di hati Anda kan suka ada getaran kan Cepat sudah adhan Siap-siap Siap-siap Itu dorongan kebaikan Sifatnya takwa namanya Jelas disini Sisi yang lain ada nafsu Nafsu ini lawan daripada takwa Disebutkan sama persis 115 kali dalam Al-Quran Yang dorong setan Setan itu jumlahnya Penyebutannya sama dengan malaikat Malaikat disebutkan 88 kali Setan disebutkan 88 kali Ini ingin menunjukkan bahwa Pertarungan sifat baik Dan yang potensi yang tidak baik ini Itu selalu berimbang Begitu jiwa yang satu mengarahkan pada kebaikan Yang lain pun akan mencegah Anda Berbuat baik Anda dengar adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Hati kecil Anda mengatakan Cepat siap Sudah adhan Begitu selesai adhan Tiba-tiba sisi yang lain berkata Tenang aja Baru adhan Disini komatnya masih lama Imamnya belum datang Tawarannya semakin banyak Bisa-bisa Anda gagal Mereka naikkan ibadah Sisi lain tuh Nah Nafsu ini Ini potensi yang kurang baik tadi Bila sudah menjalar Awas Jadi penyakit Muncul penyakit-penyakit kurang baik Misal Maaf ya Iri hati misalnya Sumbernya di nafsu Tadi nafsu Kalau dia sudah menjalar Masuk dalam jiwa seseorang Terpengaruh di bawah setan Misalnya Masuk ke darahnya Mengalir Ketangannya Mengalir ke matanya Itu alirannya disebut dengan Fujur Fujur Makanya disini Takwa dipasangkan langsung Dengan fujur Ingin menandakan bahwa Kalau penyakit kolbu Sudah masuk ke dalam nafasnya Itu cepat menjalarnya Hati-hati Di besi seringan Najibah Itu dampaknya berat sekali Penyakit kolbu itu Beda Kalau Anda gejala pilak Baru cuma bersin sekali dua kali Itu sudah bisa ambil Anda air Anda istinsyak sedikit Hidup keluarkan Mungkin bisa sembuh Penyakit kolbu tidak Anda main-main Ambil sedikit saja Dimasukkan dalam kolbu Terbawa barah Itu orangnya tanah cepat sekali Yang paling berbahaya Awas Jika aliran itu Tidak dihentikan Maka dampaknya kepada fisik Akan ikut-ikutan Berbuat buruk Tadinya cuma fikirannya Iri itu kan asalnya Maaf Perasaan tidak senang Dengan nikmat yang melekat Pada orang lain Ketika perasaan itu Tidak dihilangkan Terus dibiamkan di dalam diri Itu akan merambat kemana-mana Lihat Irinya pada mobil orang Yang paling aneh Begitu lihat orangnya Jadi dipalingkan Tidak maunya apa Tiba-tiba Tidak maunya apa Tidak maunya Tidak maunya Tidak maunya ketemuan Padahal tetanda sampingan Begitu dia mau ke masjid Anda keluar Jadi balik lagi ke rumah Pad Tungguin Sampai dia jalan Baru saya keluar Kan jadi aneh tuh Ngerambat ke kaki Kaki gak mau melangkah Bahkan gak ketemu Dia pun bisa menulis sesuatu yang salah Di FB nya tiba-tiba muncul Tidak nyangka Manusia itu pasti punya potensi salah Ada potensinya Tapi ingat Kesalahan itu Diciptakan oleh Allah Bukan ingin menjadikan kita Orang salah Tapi supaya Kebaikan-kebaikan kita Itu muncul Sebab kalau yang salah Tidak diciptakan Tidak ada ukuran Bagi yang baik Halo Ibu tahu jujur Baik lawannya apa Pak Bohong Bohong itu diciptakan Bukan ingin menjadikan Orang pembohong Bukan Tapi supaya jujur itu nampak Sebab kalau tidak ada bohong Bagaimana diketahui jujur Kalau tidak diciptakan sombong Bagaimana dikenali tawabuk Gak ada Tapi yang jadi persoalan Ketika sifat buruk Yang tadi dianggap buruk itu Tidak dijadikan sebagai ujian Untuk melatih yang baiknya Malah diambil Diedarkan dalam dirinya Itu yang fatal Karena itulah kemudian Teruskan ayatnya Innan nafsa la amaratun bisu Sungguh nafsu itu Itu seringkali mengedarkan keburukan Fujur Kalau sudah jadi perilaku Izin pelan-pelan Misal Ada rambatan keburukan Hati-hati Kalau sudah tidak sampai Bisa fatal ya Seperti baterai Tidak sampai ke atas Suaranya tidak keluar Baik Teruskan sebentar Misal Ini ada Saya turunkan nafas Terdengar Tempatnya di kalbu Ini tempatnya Saya dulu pernah jelaskan Supaya tidak terlalu meluas Saya tidak ulang Kalau merambatkan yang buruk Disebut dengan Fujur Fokus Tarinya Koran 191 Di ayat 7-8 Fujur Kenapa Fujur Didahulukan Dibandingkan dengan Takwa Karena kecenderungan Untuk mengerjakan Yang jelek itu Bagi sementara orang Lebih mudah Cepat dilakukan Dibandingkan yang baik-baik Yang baik itu Butuh motivasi Butuh motivasi kuat Tapi yang jelek itu So ketika bisa masuk Fokus Misal Sifat iri Masuk ke sini Dirambatkan Fujur Saat dirambatkan Kalau terpancar kebaikan Disebut dengan Fajar Atau infajar Itu rambatan kebaikan Koran surah ke 2 Al-Baqarah Ayat ke-60 Posisi paling kanan Di perpengahan Sedikit ke bawah Ketika kami perintahkan Pada Musa Untuk memukulkan Tongkatnya ke batu Kaumnya meminta Musa Tolong mintakan Pada Tuhanmu Kami butuh mata air 12 pak 12 golongan Dimintakan oleh Musa Kepada Allah Kata Allah Difirmankan Pukul batu itu Terpancar 12 mata air Pancaran kebaikan Yang menghadirkan Kebaikan-kebaikan Itu disebut dengan Fajar Atau infajar Salat pertama Yang kita kerjakan Salat apa? Fajar Kenapa disebut dengan Fajar? Karena ketika Adhan dikumandangkan Kita respon Dengan keimanan kita Pancaran iman Yang merespon Adhan itu disebut dengan Fajar 12 ya Yang kalau dalam Nuansa Alamnya Ya munculnya Cahaya putih Yang mengakhiri Cahaya Mengakhiri kegelapan Di malam sudah sirna Dengan tandanya Cahaya putih masuk Kalau itu Dalam dunia astronomi Tapi dalam dunia Tazkiatu nafas Kenapa disebut dengan Fajar salah satunya Ketika iman kita Bisa menangkap Panggilan dari Adhan tadi Keluar Terpancar Dari sumbernya yang dalam Pancaran kebaikan Itu disebut dengan Fajar Tapi kalau yang memancar Yang buruk Yang merambat Yang jelek Berubah kalimatnya Dari Fajar Dari Fujur Makanya ketika Sifat iri hati Masuk ke dalam Kolbu Merambat sampai ke tangan Menulis Hal-hal yang buruk Merambat kelisan Bergibah pada saudaranya Maka pancarannya Disebut dengan Fujur Perbuatannya disebut Dengan Su Su Tolong pahami dulu Istilah ini ya Nanti karena terkait Dengan obat Nantinya Tolong pahami Istilah-istilah di Quran Karena nanti ada Rumusan-rumusan Yang sistematikanya Ini mengarah Kepada obatnya Solusinya Saya cek dulu Rambatannya disebut apa Halo Fujur Baik Kalau sudah jadi Perilaku Apa namanya Su Su Baik Pada rasa iri Tiba-tiba Begitu melihat Acuh begini Acuhnya disebut apa Su Nulis yang tidak baik Tulisannya disebut apa Su Perhatikan Quran sorah ke-12 Ayat 53 Ketemu disitu Awas Kita tidak bisa Menyucikan jiwa kita Karena dalamnya Ada nafes Nafsu Kecenderungan nafsu Itu akan memancarkan Sifat buruk Fujur Yang menghadirkan Perbuatan buruk Disebut dengan Su Jadi kalau Penyakit Kolbu itu Masuk ke dalam Jiwa seseorang Yang bermasalah Bukan kolbunya saja Tapi semua unsur Dalam dirinya Itu akan ikutan Bermasalah Belas ke sini Dan di sini kita tarik Kesimpulan Pertama Dampak penyakit kolbu Itu lebih berbahaya Dibandingkan dengan Penyakit fisik Karena saat dia menyerang Kepada kolbu Otomatis semua elemen Tubuhnya Kalau tidak diobati Itu akan ikut bermasalah 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 Terima kasih telah menonton